Intro Ya, Mitra Audio bertemu kembali dengan Anton Mitra K sesi kali ini saya akan sharing instalasi dengan koneksi balance pada video sebelumnya sudah saya bahas koneksi unbalance susunannya sama dari mixer ke feedback destroyer dari feedback destroyer ke power amplifier susunannya sama hanya perbedaan koneksinya nanti juga saya tes dengan suara apakah feedback efektif atau tidak pada video sebelumnya walaupun menggunakan koneksi unbalance feedback tetap efektif diwerdam oleh alat ini sehingga bisa bekerja dengan balance atau unbalance karena pada alat ini di belakang sudah disediakan suite untuk koneksi balance dan unbalance mic yang saya gunakan masih video sebelumnya sama tanpa saklar ya, jadi kalau pun benar-benar terjadi feedback kita tidak serta-merta atau lupa mematikan dari saklar sehingga apapun yang terjadi feedback harus ada dan kita redam karena yang kita cari adalah level tertinggi dari mixer ya, jadi volume nanti tinggi gain 75% atau lebih ya, jangan kurang dari 50% karena pada saat kita akan menaikkan gain sampai dengan 50% ke atas feedback akan muncul lagi tetapi kita cari maksimal kita naikkan semua decibelnya supaya feedback muncul sehingga pada saat nanti live bermain feedback tidak muncul sampai dengan batas maksimal gain 75% karena jarang kita bermain sampai dengan gain 75% yang apa namanya ya, ada juga tetapi biasanya jarang sampai dilakukan seperti itu oke, mitra audio koneksinya adalah saya menggunakan kabel balance ini sudah saya siapkan untuk koneksi balance berarti tombol ini saya pencet supaya muncul ke depan sesuai dengan tulisannya mitra audio kalau ditekan min 10 dbv kalau dilepas ke atas berarti plus 4 dbv ini juga sama input dan output sehingga ini saya buka semua ya nah, jadi menonjol ini ya kalau ini unbalance kalau ini balance oke, mitra audio supaya bisa lebih terlihat saya ambil fokus yang baik saya coba seperti ini mudah-mudahan bisa fokus ya, oke mitra audio koneksi balance bisa ada dua macam menggunakan koneksi seperti ini ini untuk output ya ini untuk input kalau ini bisa bebas karena tersedia pada alat ini feedback driver itu bisa AKI TRS atau Canon XLR oke sekarang saya coba ini contoh saja salah satu nanti untuk peragaannya juga salah satu saja misalnya ini R output ya dari monitor dari monitor output hitam kiri oran kanan nah, ini masuk ke input ini balance yang ke mixer juga balance ya, mitra audio ini sama-sama balance TRS TRS ini masuk monitor out balance kemudian kanan warna oran masuk ke input ya kiri warna hitam masuk ke input oke output ke power juga bisa menggunakan kabel jenis ini AKI ya jadi kalau output ke power kita bisa memasangnya kalau menggunakan kabel seperti ini pada output ini output kiri kemudian output kanan masuk ke input power disini karena power juga tersedia koneksi balance yang saya raket ini kanan dan kiri ya oke ini menggunakan jenis AKI seperti ini kalau menggunakan jenis kanon atau campuran bisa saja ini saya akan mencoba campurannya output dari mixer itu menggunakan kabel AKI ini ini campuran jadi ada dua menggunakan AKI TRS dan kanon supaya untuk tes saya gunakan saja yang campuran nanti hasilnya seperti apa kalau seragam bisa saja itu mungkin lebih baik jadi saya sekarang saya coba gunakan campuran jadi pada feedback destroyer saya menggunakan koneksi XLR pada power dan mixer saya menggunakan koneksi AKI ini channel kanan kabel biru ini dengan label merah dan ungu kemudian saya umpankan masuk ke input feedback destroyer input feedback destroyer inputnya merah kanan berarti disini kemudian yang ungu kiri berarti disini ini sudah terpasang output dari mixer masuk ke input feedback destroyer kemudian output dari feedback destroyer juga saya gunakan campuran misalnya seperti ini outputnya Canon atau XLR inputnya ke power menggunakan AT atau TRS sekarang output kanan ini sama-sama ungu kabelnya jadi saya berikan label yang warna apa ini isolasi biru oke saya pasang disini untuk yang kanan kemudian yang kiri saya pasang disini kabel warna oranye ini output masuk ke power sekarang kita lihat ini oranye 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 masuk ke power yang kanan ada label isolasi oke masuk ke sini kemudian yang kiri masuk ke sini oke nah kalau kita lihat sekarang kita review output dari mixer balen kabel warna biru output dari mixer masuk ke input ini dua kemudian output kabel warna ungu masuk ke power ini juga balen disini koneksinya balen sekarang kita coba tes nyalakan ya supaya ada perbandingan atau benar gak instalasinya ataukah ada kekeliruan pada instalasinya makanya perlu kita coba saya nyalakan dulu mixer oke mixer sudah nyala instalasi ke speaker sama seperti video sebelumnya tidak saya ubah saya nyalakan power saya nyalakan feedback destroyer ya ini PSU saya coba yang gampang saja pakai kopel preset 3 oke kita store setelah di store berarti ini harusnya sudah mengeluarkan suara mitra audio sehingga saya coba mic 1 buka level gain mic 1 kita coba lihat ini sudah 75% ini mic 2 saya buka 79% kompresor saya juga coba ini masih flat semua tonton nah kemudian mic 1 ini saya buka ya supaya bisa teredam oke oke nah sekarang kita coba tes posisi kita rubah mic nya jake low 1 ini sudah sangat besar 75% jake low 1 nah kita belum set tadi beberapa kali muncul feedback apakah sudah terekam pada feedback destroyer kita lihat dulu kita lihat apakah sudah terekam ya nah sudah 9 filter berarti ada 9 angka feedback yang sudah terekam pada feedback destroyer tinggal sisa 3 padahal kita belum set untuk berpindah-pindah tempat masih posisi mic mendekati speaker seperti itu nah bagaimana kalau kita akan mengulang kalau kita akan mengulang kita matikan saja ya ini sudah hilang kita nyalakan lagi kembali ke awal ya kalau sudah dimatikan ini kembali ke awal kita koppel kemudian kita store kalau tadi kita teruskan sisa 3 kita pindah tempat hanya 3 tempat saja tidak efektif nah sekarang posisi sudah pada kondisi seperti terlihat ya saya akan coba cari feedback pada titik-titik tertentu supaya kita mengetahui ini level saya naikkan ini level saya naikkan monitor posisinya 50% ini harusnya sudah feedback saya arahkan saya coba arahkan dari sini apakah sudah muncul feedback cek loh ya harus harusnya feedback muncul supaya teredam kalau belum muncul kita tambah di yang efektif itu menambah di tone atau gain nah itu sudah muncul satu harus sudah terekam dua harus sudah terekam kita lihat apakah dua sudah terekam ya benar ya satu dua oke dua suara feedback tadi sudah terekam di sini ya oke sekarang saya coba satu mic cek loh satu nah kondisi 75% ya dari G kalau saya coba feedback kan kita cari tadi sudah tersimpan berapa dua ya sudah tersimpan dua sekarang seolah-olah penyanyi bergerak sehingga dia muncul di sini muncul di sini kapan feedback terjadi ya oke langsung hilang nah harus tiga tersimpan oke ya sudah tersimpan tiga sekarang mic satunya misalnya vokal satunya ini saya matikan ya mic satunya saya coba set di ini yang kabel warna biru kabel biru oke ya ini kabel biru jiklus yang sudah tersimpan tiga saya akan mencari satu tempat lagi dengan mic yang berwarna biru ini atau mic nomor dua ke sisi kanan di sini saya akan mencari feedback di sini oke sudah langsung hilang ya jadi tidak berkepanjangan feedbacknya sudah test blow harusnya sudah terekam 4 ada 4 atau beberapa yang masuk ke feedback destroyer yang tersimpan oke kita lihat nah oke beberapa feedback tadi yang muncul sini sudah terekam 4 5 6 7 oke sekarang sisa 1 2 3 4 5 oke setelah sisa 5 kita jangan mencari tempat lagi untuk spare nanti pada saat live bila terjadi nah sekarang setelah kita set dengan koneksi unbalance ini karena unbalance biasanya lebih pekal karena penguatannya bisa 4 kali lipat dari koneksi maksud saya koneksi balance penguatannya bisa lebih kuat dari koneksi unbalance nah kondisi live ini pasti akan gain saya bikin 50% untuk output monitor tetap ini kan tidak dirubah kemudian mic 1 saya nyalakan kita coba cek adakah feedback lagi yang muncul pada saat saya mendekati speaker jik lo 1 jik 1 lo 1 jik lo pada saat saya di depan misalnya di depan mic ya mitra audio jik lo 1 1 jik lo apakah feedback halo jik lo di speaker kanan kita coba lihat jik lo 1 jik 1 ya posisi mendekati speaker tidak feedback karena saya sudah menemukan gain feedback maksimal sudah muncul tadi pada saat gain saya buka 75% sekarang 50% jik lo 1 nah tidak muncul feedback karena sudah teredam ya ini walaupun ada di depan sini jik lo sedu sedu saya di depan monitor kurang lebih 30 cm ya kalau bisa terlihat jik jik lo 1 1 30 cm di depan monitor low tidak feedback low tidak feedback nah berarti instalasi ini sudah sangat baik bagi saya ini sangat sempurna jadi pada saat live kita tidak kedodoran mencari mic yang feedback mana yang stand B mana kita tidak kesulitan nah frekuensi tadi yang sudah terekam disini apakah muncul masih spare ada 8 9 10 ini kita manfaatkan kita sisa pada saat live barangkali ada mic lainnya bergerak pindah tempat yang tidak apa namanya tidak kita lakukan pada saat cek panggung atau cek sound pada awal saya hanya berdiri di sekitar panggung saja tapi tiba-tiba penyanyi turun panggung mendekati penonton ya nah disitu muncul feedback karena kita ada sisa space ini nanti yang akan menghandle feedback yang muncul tiba-tiba apabila kita tidak siap atau kita tidak cek sound pada saat mic tersebut turun sampai di bawah panggung ya oke mitra audio saya kira cukup salam audio dari Anton mitraga selamat menikmati Terima kasih.